Tempat Ritwan Kamil sehari-hari tinggal saat menjabat gubernur yakni Gedung Pakuan, diserbu banyak pelayat dan petak zia. Melihat antusiasme warga, Alhamdulillah Pak Gubernur memerintahkan untuk menyediakan makanan bagi warga. Para masyarakat yang hadir pun mengucapkan rasa terima kasih atas kebaikan orang nomor satu di Jawa Barat tersebut. Jasad Emeril Kan Muntas alias Eril akan dikebumikan di tempat peristirahatan terakhir pada Senin tanggal 13 di sebuah lahan milik keluarga besar Ritwan Kamil yakni di kawasan kecamatan Cimau. Sebagaimana diketahui, Emeril Kan Muntas atau Eril dikabarkan hilang di sungai Are, Bern, Swiss. Eril hilang setelah terseret arus sungai yang cukup deras. Polisi Bern, Swiss, dan tim SAR dua pekan mencari Eril. Segala metode dikerahkan, dari upaya menyusuri sungai hingga memakai alat pendeteksi suhu tubuh. Ritwan Kamil yang tak hentinya mengungkap syukur atas ditemukannya jasad Emeril Kan Muntas mengungkap sosok yang menemukan putra sulungnya tersebut. Sosok yang berjasa tersebut diungkap ke publik oleh Ritwan Kamil sendiri melalui akun Instagram pribadinya, seorang wanita bernama Geraldine Beldy yang berprofesi sebagai guru SD. Ritwan Kamil mengungkapkan bahwa Geraldine Beldy menemukan jasad Eril dengan tidak sengaja. Saat itu, Geraldine Beldy sedang dalam perjalanan menuju tempatnya mengajar. Saya berdoa agar di tengah kesedihan Anda, Anda menemukan kenyamanan dalam semua kenangan menyenangkan yang dibagikan. Dengan kenangan cinta, Emeril tulis Geraldine dalam unggahannya. Tuhan akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian atau duka atau tangisan atau rasa sakit, karena yang lalu telah berlalu, tutup Geraldine. Ritwan Kamil memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Geraldine Beldy, perempuan yang pertama kali menemukan jenazah anak Ritwan Kamil itu. Geraldine Beldy adalah seorang guru sekolah dasar, SD. Ritwan Kamil mengatakan Geraldine yang menemukan jenazah Eril di sungai Are saat sedang berjalan pagi menuju tempatnya mengajar. Ritwan Kamil langsung memberi arahan ke timnya yang berada di Bern. Emil ingin menemui Geraldine secara langsung untuk menyampaikan terima kasih. Untuk bertemu dengan Geraldine, Emil harus menunggu beberapa jam. Mereka bertemu pukul 11 waktu Swiss setelah Geraldine mengajar. Alhamdulillah Eril ditemukan dalam keadaan jasadnya utuh. Semoga semua yang telah berjasa dalam pencarian Eril mendapatkan kebaikan di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!